Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara mengubah penyimpanan internal ke memori eksternal atau kartu SD di HP Xiaomi. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Perlu teman-teman ketahui, disini saya menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 9. Jika kalian menggunakan tipe HP Xiaomi lainnya, silakan sesuaikan saja. Baiklah, kita lanjut pergi ke file manager. Kemudian kita tap pada bagian folder disini. Nah, kemudian kita tap di bagian panah mengarah ke kanan ini. Selanjutnya, disini kita gulir ke bawah. Disini ada setelan penyimpanan. Kita tap setelan penyimpanan. Lalu disini ada setelan penyimpanan kamera, tema, dan gallery. Disini yang diatur adalah penyimpanan internal. Kita bisa mengubahnya ke penyimpanan eksternal atau ke kartu SD. Untuk kamera, kita tap. Kita ubah ke penyimpanan eksternal. Nah, sudah berhasil diubah. Lalu kita tap pada bagian tema. Kita pilih penyimpanan eksternal. Pada bagian gallery, kita juga pilih ke penyimpanan eksternal. Nah, jika tidak ada kartu SD yang terdeteksi, data akan otomatis disimpan di penyimpanan internal perangkat. Sekarang coba kita tes untuk kamera. Nah, kita lihat di bagian file manager. Kita pergi ke memory eksternal atau ke kartu SD. Nah, sudah ada di kartu SD untuk hasil foto kamera menggunakan HP Xiaomi. Baik, itu saja video tutorial kali ini tentang bagaimana cara mengubah penyimpanan file dari internal ke eksternal atau ke kartu SD di HP Xiaomi. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton!